Pada waktu saya berdoa, saya minta Tuhan campur tangan Tuhan, pada waktu dia bayar Aduh hatinya legah, saudara, ya kita bisa bayar Semua orang-orang kita minta, saya minta Kalau dia tidak bayar lagi, saya juga minta apa yang harus saya lakukan Tapi, seharusnya tahu, tidak gampang Setiap pergumulan kita, tetap andalkan Tuhan, amin, saudara Tetap andalkan Tuhan Saya percaya hidup kita Oleh mengalami sesuatu yang luar biasa Yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Yang pertama, melalui pergumulan atau memperlukan Setiap andalan kekuatan Dalam hidup saudara Yang kedua, setiap pergumulan Ada batas waktunya Ayat 26, tadi, buka, yuk Yang tadi, balik lagi ke kejadian tadi Kejadian 32 Ayat yang ke-26 Ini yang saya suka, saudara, ya Yang luar biasa, setiap pergumulan Ada batas waktunya Oke, lalu kata orang itu Biarkan apa? Apa, saudara? Aku pergi Karena wajar, Pak Telah Menyiksik Kata orang itu Biarkan aku Pergi Karena wajar itu Telah menyiksik Saudara, saya mau berkata ya Sehebat apapun pergumulan kita Sehebat apapun Masalah kita Satu fakta yang tidak bisa terbataskan Pergumulan itu akan Ngomong ke kita Ada waktunya Saya harus pergi Kenapa? Karena ada apa? Fajar menyiksik Tidak akan menempel terus dalam hidup kita Tidak akan menempel terus dalam hidup kita Saat pertolongan Tuhan itu datang Pergumulan itu pergi Lalu kata orang itu Biarkan langsung pergi Karena Fajar telah menyiksik Sama kayak makanan Yang kita makan Ada eksploitannya Tidak akan selamanya itu Menempel terus dalam hidup kita Saudara, hari ini saya mau berkata Ada kabar baik? Mari kita bertahan Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa Kalau orang itu selalu memberikan Kalau orang masuk terowongan Terowongan itu 100 meter Pada waktu saudara jalan ke depan Terowongan gitu ya Pada waktu saudara 50 meter ke depan Saudara ada di tengah-tengah terowongan itu Masih gelap Lagi saudara jangan nyerah Jangan berhenti Jangan tinggalkan terowongan itu Saudara jalan terus Pada waktu tinggal 20 meter lagi Itu sudah mulai kelihatan cahaya segit Gitu ya Pada waktu sudah mulai kelihatan cahaya Jangan berhenti Terus lagi berjalan Terus lagi berjalan Sampai ada waktunya Dimana kelehatan itu berakhir Dan sudah menemukan sinar pertolongan Tuhan Dalam hidup setiap kita Jangan pernah berhenti Dan jangan pernah berhenti Karena setiap pergumulan itu ada ke atas Waktu Saudara Petani kentang Itu tujuhnya punya kebiasaan Ini kalau kentang Dari sawah Dari sawah Dari itulah ya Kepuan semua Itu diambil Pada waktu dia mau jual di pasar Dia paksudnya Mobil ya Nah pada waktu dia masukin ke mobil Ke bak mobil Itu gak disusun rapi Enggak Dia taruh aja seenangnya dia Dia taruh seenangnya dia Dia taruh dia taruh dia taruh Dia taruh Dia ditutup Nah pada waktu bakrutnya ditutup Nah pada waktu dia mau pergi ke pasar Dia justru mencari jalan yang rusak Cari jalan yang bergelombang Nah pada waktu mereka cari jalan yang bergelombang Pada waktu mereka jalan yang rusak itu mereka lalui Kentang yang tadinya ada kentang besar Ada kentang kecil Pada waktu itu digoncangkan Kira-kira yang kentang besar Ada di bawah Pada waktu itu digoncangkan itu Nah kentang yang kecil Pada waktu itu mulai jatuh ke dasar Ke bawah Jadi pada waktu udah sampai dipasang Waktu dia dibudah Yang kecil-kecil itu semua ada di Bawah Nah saya mau berkata juga gitu Perbesar iman kita Perbesar perharapan kita kebalah iman Kita memiliki iman yang besar Sehingga pada waktu goncangan datang dalam hidup kita Kita gak ke bawah Tapi kita bertahan di atas Perbesar iman Hidup setiap kita Amin saudara Seperti kentang-kentang Jadi kentang besar apa kentang kecil? Ya gak juga Sebenarnya jadi manusia sebetulnya gitu Tapi perbesar iman saudara Jadi orang yang besar Tapi bukan orang besar fisik ya Bukan Orang yang besar fisiknya juga jangan tersinggung Dan juga jangan lalu Kenapa? Kayak yang saya mau bilang Orang yang badannya besar Kalau ada pengangkatan Itu diangkat di luar Kok kok bisa ya beneran? Kalau bangun rumah ya Kalau surat pindahan Sedangkan yang tidak-tidak ya Pindahan Yang diangkat apa dulu? Yang besar sampai kecil Ya selat ini Ya selat ini kan surat pindahin Pak Makanya yang besar itu Dia surat pindahin kan? Ya dilihat-dilihan dulu Sama Kalau pengangkatin juga gitu Yang baru ada gini-gini Yang diangkat Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil Belakang You know Kan akan Jangan dulu gitu ya Tempat-tempat Kalau ada tempat Kalau ada dikuang gitu Saudara-siranya kan gitu Ya kan? Bagi-ganda saudara-siranya Tapi dengan hari ini kita mau perbesarin masyarakat kita Pada waktu ada goncangan datang, kita ada di tempat yang diapis Bukan tempat yang di bawah Jangan pernah menyerah, gampang menyerah Saya tahu goncangan itu ada waktunya, ada masanya Dimana goncangan itu akan terakhir Dan kita tampil sebagai pengenang Yang ketiga, apa maka dari pergumulan itu? Setiap pergumulan yang sudah membawa Perubahan, ayat 27 dan ayat 28 hari ini kita Setiap pergumulan membawa perubahan Bertanyalah orang itu kepadanya Siapa kan namamu? Selanjutnya apa? Yaakub, ayat 28 Lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi yaakub Tetapnya apa? Israel Sebab engkau telah bergumul lawan ala dan manusia Dan engkau menang Saya tersebut tadi ya Tapi nama dari yang ketipu adalah penipu Dan memang hidupnya juga gak jauh-jauh dari penipu Mulai dari abangnya ditipu Mulai dari papanya ditipu Terus mertuanya ditipu Ibu dia ketemu dengan tipu-tipu Tapi sudah tahu pada waktu dia ketemu Tuhan Pada waktu dia ketemu dengan pergumulan dalam hidupnya Dan dia dirubah namanya dari seorang yang dikatakan penipu Yaitu Namanya menjadi Israel Israel the Prince of God Pangerannya Tuhan keren kan saudara? Orang yang dikatakan penipu Setelah bergumulan dari dia menang Dan dirangannya Menjadi Israel the Prince of God Saudara? Perubahan hidup Dalam hidup Yaakob Terjadi hanya karena satu media Yaitu pergumulan Sekali lagi Hidup Yaakob Berubah Dari yang tadi yang penipu Dan dikatakan dia pangerannya Tuhan Karena ada satu media Satu peristiwa Yaitu Pergumulan Pergumulan akan merubah hidup saudara dan saya Saudara tahu Pada waktu dia menang dalam pergumulan Dia berubah dari Yaakob Menjadi Israel Tapi tidak semua pergumulan itu menjadikan Yaakob Menjadi Israel Bisa juga dari Israel menjadi Yaakob Terdakang respon kita Dalam setiap pergumulan Kalau saudara memeluh terus Dalam setiap masalah Kalau saudara memeluh terus Dan berkata Tuhan Mana gak telah-telah terus memeluh Gak mau berdoa lagi Gak mau percaya janji Tuhan lagi Nomel-nomel Respon kita salah Justru kita berubah Dari Israel menjadi Yaakob Itu bisa terjadi Kalau saudara kalah dalam pergumulan Saudara akan berubah dari Israel menjadi Yaakob Jangan gampang mengeluh dalam hidup ini Amin saudara Jangan gampang mengeluh Biarlah hari ini kalau saudara ada masalah dalam keluarga Ada masalah dalam pernikahan saudara Saudara mulai berdoa Buat suami, istri saudara Seperti yang hidup kita juga Jangan luntut terus Itu saya bersyukur Padahal waktu ada masalah itu saya punya istri yang luar biasa Saya bilang Saya punya berdoa dong Gitu ya Oh gak, oh saya juga Gaji karyawan semua Tukang dan lain sebagainya Dia kasih uangnya ini Apa pak? Dia kasih Tapi pada waktu uang itu diganti Saya ganti Dan saya lebih itu Saya terima kasih Sekarang ada banyak orang Uang-uang sendiri ya Uang belu, uang belu Uang belu Uang belu aja Uang belu juga Bagi gitu Ya seringkali orang berkata gitu Ada orang berkata gini Pria yang sukses Apa itu pria yang sukses? Pria yang sukses Katanya nih Saya gak tahu benar Pak surat luah sendiri ya Katanya pria yang sukses Adalah pria yang bisa menghasilkan Banyak uang Jauh lebih banyak Daripada apa yang dihabiskan Oleh istri Saya gak tahu benar apa enggak ya Sekali lagi Pria yang sukses Adalah pria yang bisa menghasilkan Banyak uang Jauh lebih besar Dari apa yang dihabiskan sama Istri Jadi kalau seorang punya Penghasilan yang besar Istri seorang yang hasilkan Memang habiskan Jauh lebih besar Yang apa yang sudah dapatkan Mama berkata itu Dia bukan pria yang sukses Lalu apa pak? Wanita yang sukses Gampang Wanita yang sukses Adalah wanita Yang berhasil mendapatkan Pria tersebut Saudara yang kawan Orang sering berkata Bagi itu di dalam penghasilan Oh segera yang kawan sendiri Tapi saya mau berkata gini Biarkan kita punya pergumulan Apapun suami istri harus bersatu Berdoa Dan saya percaya Pada waktu pergumulan kita bisa lewati Perubahan terjadi Dalam hidup dalam Pada waktu ada Yesus dalam hidup saudara Perubahan itu terjadi Terus seringkali kita bisa sadarinya Oh perubahan yang besar Itu terjadi Karena perubahan yang terjadi Setu kali Ini bisa nyata Di kota San Francisco di Amerika Di kota Amerika itu ada Dampang Dampang itu pusat kota Ada Sabon Itu daerah pinggiran Kalau kita tanya Dan di situ ada satu daerah Namanya daerah gerbu Kalau berkatnya Daerah kumuh Dan itu daerah orang ital Orang hitam Daerah kumuh yang perlu berantakan Kotornya jorokin Bukan kering Dan ada satu daerah kering Jadi kotornya bukan lain Dibatasan Francisco Itu joroknya bukan lain Itu cat-bata itu rumah Gak pernah dicat Rumah gak pernah dibenerin Kotor Ikang yang banyak Apalah gak pernah dibersihin Nah satu kali Ada sebuah rumah Rumah yang jelek Pemiliknya masih muda Dia pergi ke satu toko Pada waktu dia pergi Ke satu toko Dia melihat Ada sebuah alfaz Rumah yang cantik Yang elegan Pada waktu Dia lihat alfaz itu Dia tanya harganya Wah harganya cukup berat Pada waktu Dia beli alfaz itu Dia senangat Dia mau kasih Saya ada alfaz bunga Saya mau taruh di rumah saya Sebenarnya tahu Pada waktu dia taruh Dia bukai itu bungkusnya Dia lihat ada alfaz yang menarik Ada alfaz yang cantik Dia taruhlah itu di meja sofanya Di atas meja Dia taruh Dan di dalam tangan tangannya Dia angkat kaki Dia berkata Ini alfaz yang sungguh cantik Alfaz bunga yang Dia bersihkan meja Dia bersihkan mejanya Yang tadi ini Mejanya catnya lutur Dia mulai pelitur Dan dia bikin Meja sofa itu jadi bagus Dan pada waktu dia taruh alfaznya Dia sederan lagi di sofa Dan dia berkata Wah alfaz sudah bagus Meja sudah bagus Ini luar biasa Pada waktu dia lihat lagi Eh ada yang ngajar lagi Sudah tahu Karpetnya kotor Karpetnya jorok Saya ingat cukup awas Karpetnya jorok Gitu ya Dia lihat Wah akhirnya dengan Yang tangan terpaksa Dia bersihkan karpetnya Dia cuci karpetnya Dan dia taruh lagi Di bawah meja itu Dan dia lihat lagi Dia sederan lagi di sofa Wah Faz sudah bagus Meja sudah bagus Karpet sudah bersih Eh pada waktu itu sudah bagus Sofanya jelek Sofanya kotor Dia gak penang lagi Akhirnya dia berkata Aduh sofa harusnya bergering Dia cuci sofa Ada bagiannya Kompak dia ganti Dan surat tahu Sofanya kelak Dia seneng Faz bunga sudah ada Meja sudah bagus Karpet sudah bersih Sofa sudah bagus Eh pada waktu dia lihat Itu satu set Yang akhir Temboknya kotor Tembok jelek Apa yang dia lakukan Gampu pikirannya nanti Gak apa Dia cat temboknya Satu rumah Dia cat Sampai ke depan rumah Dia cat Saudara tahu Dari satu rumah yang jelek itu Tetangganya minder Dia gak mau kalah Nah gitu ya Tetanggan Satu beli mobil Satu beli ini Beli ini Gak mau kalah Dia juga sama Itu dia cat Waduh Tetangganya juga minder Besok-besok tetangganya Dia juga cat rumahnya Dia bersihkan rumahnya Dan soalnya tahu Dalam sekejap Dalam waktu berapa bulan Daerah yang tadinya Daerah kumuh Itu menjadi daerah yang bersih Dan bagus Sampai hari ini Turis-turis ke sana Itu mau mengunjungi Akan karya itu Untuk hanya selfie Foto-foto Karena daerah yang tadinya Terima kasih telah menonton